Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya dalam kondisi sehat walafet Alhamdulillah hari ini kami sekeluarga sedang ini melewati jalur tiang ya tepatnya ini di Gardu Pandang jadi kita istirahat sebentar akan saya bagikan ya video kali ini video kiriman jauh ini dari seberang dari saya juga om om Muhammad Nur Median ini jauh dari Purwodadi kabupatennya Musirawas Sumatera Selatan oke beliau membagikan video kemasangan HCS RR Pro ini di mobil Mitsubishi Kuda Benzin Gen 1 gen awal mobil ini pertama di di ini di kenalkan oleh PT Krama Yudha itu tahun 99 ya tahun 99 baru tahun 2002 ada facelift dan generasi kedua itu sudah penjaksi namun untuk yang generasi awal ini ini masih karbu ini pakai karbu SOHC 1,6 liter 12 katuk jadi 2 katuk in 1 katuk out ini ya secara spesifikasi ini walaupun kapasitasnya itu di bawah kijang kalau kijang di tahun itu sudah 1,8 ya tapi untuk spesifikasinya atau speknya itu gak kalah dengan kijang karena memang secara teknologi lebih sedikit lebih unggul dari kijang kijang kapsul ya eh kijang karbu maksudnya kijang 5K kijang 7K ini masih sedikit di atas satu tingkat di atas 7K oke secara spesifikasi ya secara di atas kertas ini memang untuk mesin 1,6 liter ini kode mesin 4D 18 ini menghasilkan daya kuda power 108 HP di putaran 6 ribu ini memang rata-rata untuk mesin bensin untuk power itu puncak powernya itu di angka 6 ribu RPM rata-rata memang seperti itu ya kemudian untuk torsinya 107 Nm di angka 3.800 lumayan agak rendah ini untuk torsinya 3.500 RPM jadi beliau sudah memasangkannya nah ini memang dipasang secara online ya kita pandu secara online juga untuk pengesangannya dan sudah selesai dalam instalasi dan langsung beliau tes jadi di tes timoni awal itu RPM memang jadi lebih rendah dari dari biasanya idle nya maksudnya nyala idle nya itu lebih rendah dari biasanya kemudian untuk tenaga nah ini yang menarik tenaga menurut beliau itu biasanya ditanjakkan itu harus pakai gigi 3 nah emat harus pakai gigi 2 nah alhamdulillah setelah aplikasi itu pakai gigi 3 saja sudah nendang sudah nampol jadi ini kan sudah terasa sekali perbedaannya sebelum dan sudah pemasangkan pemasangan HCSR nah mengenai irit beliau juga memang secara spesifik iritnya jadi berapa ya tapi biasanya si pemilik itu kan ini hafal betul sensitif tadinya biasanya perjalanan ke mana dari titik A ke titik B itu butuh bensin segian kali ini hanya butuh segian artinya memang secara tenaganya juga meningkat namun untuk penggunaan BBM nya juga irip atau efisien jadi ini ini melawan melawan kodrat ya karena kan yang namanya tenaga meningkat itu berbanding lurus dengan konsumsi bahan bakar tapi ini uniknya HCSR Pro ini kalau tenaganya naik malah berbanding terbalik dengan konsumsi bahan bakar ini menariknya disini nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Om Median semoga pengalaman beliau bisa menginspirasi teman-teman semuanya apalagi khususnya para pemilik Mitsubishi Kuda ya dan yang sayang sekali ini di generasi ketiga Mitsubishi Kuda ini udah diskontinue ya memang sangat disayangkan karena mobil-mobil MPV ini sebenarnya kan mobil-mobil yang sangat dikemari masyarakat Indonesia pada umumnya apalagi dengan kontur jalanan di Indonesia itu yang tidak rata dan mulus ini jalan-jalannya itu naik dan ini kan juga punya kelebihan salah satunya rear wheel drive ini kan untuk jalan-jalan contohnya ini area yang ini pakai mobil dengan penggerak belakang itu kan lebih menguntungkan daripada penggerak depan atau front line wheel drive ya FWD tidak dengan mobil-mobil zaman sekarang rata-rata itu jangankan MPV SUV saja sekarang udah banyak yang FWD itu ya oke semoga menginspirasi teman-teman semuanya dan semoga para pemilik Mitsubishi Kuda ini jadi jatuh sintar lagi pada tunggangannya dan secara umum saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya dan Alhamdulillah untuk HCSRR Pro ini sudah dapat dimanfaatkan atau sudah ratusan yang memperoleh manfaat atau efek positif dari HCSRR Pro ini dan semoga tetap kita komitmen untuk selalu meningkatkan kita selalu melakukan R&D untuk meningkatkan produk untuk meningkatkan performa untuk kualitas yang lebih bagus seperti itu saya akhiri semoga semua dalam kondisi sehat salam sehat salam otomotif ilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia om alatnya yang kemarin dikiring sama om mba in ini dia filter ini kerahannya ini katup 1 ah ini kerahannya kita buka sedikit aja om hidup sudah berpengaruh om ini tabung om isinya pertama ini kira-kira kalau ngisi sekitar 34 om kita tutupi selangnya om ini selangnya dari tabung pertama turun ke tabung ini om ini ada tabung om ini ada 3 selang ya ini selang masuk ini selang keluar ini selang masuk ini selang keluar ini kita tuh lagi ternyata disini ada tabung lagi om ini jalurnya masuk itu keluar yang keluar itu kita tuh coba lagi ini dia ini terus ini ini nah ini ke intake karbulator om nggak kelihatan cuma kita kayak gini nah itu dia om karena ada selang itu di sini itu kan goyang om itu selang dari intake vibrator dan yang selang dari ini ya masuk ini kita terus lagi om ini selangnya ini oh ini ke tutup PVC tutup lap om biasanya agak lain dia om ini dia nah ini ini dia om untuk lab terus yang ini tadi kan ada selang ini om yang dari tabung itu kesini kan ini kan jalurnya ke intake kita buat cabang om dibawah ini ada cabang dibuat cabang seperti ini om cabang 3 nanti disambungi ini ini om selangnya dari sini kan di cabang lagi turun ke bawah sama ini naik naik masuk ke sini om ini selangnya selang aslinya ini om ini juga dari intake om intake intake juga ini om ini kan intake itu kan masuknya ke sini selang ini jadi kita gabungin om dari intake kabulator tadi gabung ke sini ini kalau ditusuhi kita ke pakum om itu om terima kasih om ketika dihidupin om ini kalau masih standar gasnya dia kalau dibuka katupnya dikit dia berada di sini om garis bawah ini om kecil ya mau mati ini kan baru saya panasi dia gasnya agak besar tapi itu kan kemarin saya agak besarin dikit om biar tidak mati dia om ini dia om pokoknya di tenaga aman om tenaga tenaga itu kita ditanjakan biasanya gigi 2 ini gigi gigi 3 om kalau di bahan bakar dihidupin om lumayan nih pak tidak seperti yang biasanya terima kasih om alatnya om selamat menikmati